Hai semuanya jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi virus yaitu siklus litik dan siklus lisogenik berikut ada pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah proses siklus litik yang kedua adalah proses siklus lisogenik dan yang ketiga adalah perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik yang pertama adalah siklus litik pengertian dari siklus litik siklus litik atau daur litik sendiri ini merupakan salah satu siklus reproduksi ataupun replikasi genovirus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada sel inangnya maupun tempat virus tersebut hidup nah istilah lisis ini mengacu pada tahapan akhir dari infeksi yaitu ketika sel inang bakteri lisis atau pecah dan melepaskan virus-virus baru yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik disebut dengan virus virulen tahap siklus litik yang pertama dimulai dengan menempelnya ujung ekor virus pada sel inang yang disebut dengan fase adsopsi yang kedua setelah menempelnya virus kemudian akan melubangi membran sel dengan bantuan enzim lisosom dan setelah berlubang baru virus baru akan menyuntikkan DNA virusnya ke dalam sitoplasma inang yang disebut dengan fase injeksi atau penetrasi yang ketiga setelah DNA virus disuntikkan ke dalam sel inang DNA virus akan menonaktifkan DNA dari sel inang kemudian mengambil alih kerja sel inangnya lalu DNA virus akan mengarahkan virus untuk menghasilkan protein yang disebut dengan fase sintesis dan menjadikan sel inang sebagai tempat pembentukan virus baru atau penggandaan virus yang disebut dengan fase replikasi kemudian masuk ke fase eklifase atau perakitan dimana dalam fase ini terjadi proses perakitan komponen tubuh virus yang dihasilkan dalam fase perakitan ini yang kelima masuk ke fase terakhir yaitu fase lisis yang terjadi ketika virus di dalam sel sudah matang dan virus kemudian akan menyuntikkan enzim lisosom yang akan menghancurkan membran sel dan menyediakan jalan keluar bagi virus sel yang membrannya hancur ini akan mati dan virus-virus yang bebas akan menginfeksi sel-sel yang lain dan siklus ini akan berulang ini adalah gambar dari siklus litik dan fase-fasenya fase pertama adsorpsi yang kedua penetrasi yang ketiga sintesis yang keempat perakitan dan yang terakhir adalah lisis pokok bahasan yang kedua adalah siklus lisogenik siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nuklat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profat atau propage dan virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal sementara materi genetik di dalam profat kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri tahap siklus lisogenik tahap pertama disebut tahap adsorpsi pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada siklus litik yaitu virus akan menempel pada sel inang dan melibangnya dengan enzim lisosom tahap kedua tahap injeksi tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada siklus litik dimana virus mulai memasukkan asam nuklat atau DNA-nya ke dalam sel inang dan melepaskan kapsi tahap ketiga penggabungan pada tahapan ini penggabungan virus akan memutuskan ikatan asam nuklat yang dimilikinya sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi jadi pada tahapan ini virus tidak mengambil alih asam nuklat sel inang melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut dengan profage yang keempat tahap pembelahan pada tahap ini asam nuklat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang yang menjadi profage hanya akan bereplikasi ketika asam nuklat sel yang bersintesis dan melakukan pembelahan profage ikut pembelah ketika DNA bereplikasi sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang tahap kelima yaitu tahap pembelahan atau pemisahan memasuki daur litik pada saat kondisi lingkungan yang buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak yang akan menjadi aktif hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet misalnya profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya kemudian akan mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein tahap yang keenam adalah tahap sintesis sama seperti daur litik, pada daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan menggandakan asam nuklat virus sebanyak mungkin selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat dalam sel inang untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsid tahap ketujuh yaitu tahap perakitan sama seperti daur litik, pada daur lisogenik virus akan mulai merakit tubuh mereka selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nuklat DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna tahap ke delapan yaitu tahap lisis yang merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna dimana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosom yang digunakan untuk menghancurkan sel inang berikut adalah gambar dari siklus lisogenik kubahasan yang terakhir adalah perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik berikut adalah perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik pada siklus litik, siklus replikasi virus dimana sel inang akan mengalami lisis atau kematian pada akhir siklusnya sedangkan pada siklus lisogenik, siklus replikasi virus dimana sel inangnya tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai virulensi lalu, pada siklus litik memiliki 5 tahapan yaitu adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik sedangkan pada siklus lisogenik memiliki 7 tahapan yaitu adsorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan litik pada siklus litik, daur litik tidak terdapat fase penggabungan dan pembelahan tapi dalam siklus lisogenik terdapat fase penggabungan dan pembelahan sifat dari siklus litik bersifat non virulen sedangkan pada lisogenik bersifat virulen pada siklus litik, waktu yang digunakan relatif singkat sedangkan pada siklus lisogenik, waktu yang digunakan relatif lama perbedaan terakhir adalah, daur litik tidak dapat berubah ke daur lisogenik karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis dan mati sedangkan daur lisogenik dapat berubah menjadi daur litik jika virulensi bakterinya hilang sekian dari materi tentang siklus litik dan siklus lisogenik semoga bisa bermanfaat dan terima kasih